Sahabat Alam Ada lima tip agar sahabat alam terhindar dari hipotermia saat pendaki gunung Ada beberapa penyakit yang sering melanda atau menghindapi para pendaki gunung saat melakukan aktivitas pendakian Salah satunya adalah hipotermia akut motensiknes, dehydrasi, prosbite, hipoklikemi Namun di video kali ini khusus kita akan bahas salah satu yang sering menyerang para pendaki gunung adalah hipotermia Sahabat Alam, bagaimana caranya agar sahabat alam terhindar dari kejala atau penyakit hipotermia saat sahabat alam melakukan kegiatan pendaki gunung Oke sahabat alam, kembali lagi bersama saya R.Dia Kusman di GAP Channel Sahabat alam, di video materi tutorial outdoor kali ini saya akan memberikan 5 tip agar sahabat alam terhindar dari kejala atau penyakit hipotermia saat melakukan kegiatan pendakian gunung atau saat pendaki gunung Sahabat alam, ada beberapa penyakit yang sering menyerang perak pendaki gunung saat beraktivitas ada akut montensiveness, dehydrasi, hipotermia, dan lainnya namun di video kali ini saya khusus akan membahas salah satunya adalah hipotermia bagaimana caranya saya akan memberikan 5 tip agar sahabat alam terhindar dari hipotermia saat melakukan kegiatan pendaki gunung Sahabat alam, hipotermia merupakan kejadian yang cukup sering terjadi yang cukup sering dialami oleh para pendaki gunung ini merupakan kejadian ketika suhu tubuh seseorang menurun drastis hingga di bawah 35 derajat celcius udara gunung yang dingin menjadi salah satu pemicu terjadinya hipotermia pada seorang pendaki gunung oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dilakukan pendaki agar tidak terkena hipotermia dalam video kali ini saya akan memberikan 5 tip agar sahabat alam terhindar dari hipotermia saat melakukan kegiatan pendaki gunung baik berikut ini 5 tip agar sahabat alam tidak terkena hipotermia saat mendaki gunung saat mendaki gunung yang pertama adalah tip atau syarat sahabat alam agar tidak terjadi hipotermia saat mendaki gunung adalah mendakilah saat kondisi tubuh sahabat alam dalam keadaan fit jika tubuh sedang tidak fit seperti sedang demam atau peluh lebih baik batalkan rencana mendaki gunung saat alam yang sedang sakit biasanya lebih mudah kedinginan lebih sensitif terhadap udara dingin meski ada di suhu normal udara gunung yang dingin tentu akan membuat orang yang tidak fit menjadi semakin kedinginan risiko mengalami hipotermia pun semakin meningkat pada pendaki yang sedang tidak fit bahkan kalau sahabat alam selamat sampai pulang dan tidak terkena hipotermia sedangkan sahabat alam melakukan pendaki yang gunung saat sedang tidak fit temam atau peluh dari gila temam ini kemungkinan sahabat alam sampai di rumah bisa terkena tipus karena sahabat alam sedang tidak fit tetapi fisik sahabat alam terpuras untuk peluh kemungkinan jika sahabat alam melakukan pendaki yang dan di jalur trek pendaki yang sampai kemuncak tebal dengan kabut bahkan kabut basah ada kemungkinan perlu sahabat alam bisa sembuh apa alasannya karena pada saat peluh bila hidung sahabat alam menghirup udara yang terlalu dingin seperti sahabat alam sedang peluh menggunakan inhaler ada kemungkinan bisa sembuh tapi setelah itu karena sahabat alam tidak fit sahabat alam bisa terkena terifas jadi tip yang pertama adalah mendakilah saat kondisi tubuh sahabat alam sedang fit maka dari itu sebelum melakukan penelitian persiapkan fisik berikutnya tip yang kedua adalah bawa jaket dan perlengkapan memadai suhu udara di gunung yang lebih dingin tentu berbeda dengan di wilayah tempat tinggal sahabat alam sehari-hari misalnya perkotaan oleh karya itu dibutuhkan perlengkapan yang memadai untuk mengatasi dingin di gunung saat sahabat alam melakukan pendakian dari mulai klik pendakian sampai di camp sahabat alam camping dan salah satu perlengkapan itu adalah jaket bukan jaket biasa tentunya melainkan jaket gunung karena udara di gunung lebih dingin sehingga butuh jaket gunung dengan bahan yang memang dirancang untuk mengatasi udara di gunung sahabat alam bisa mencari rekomendasi jaket seperti apa yang cocok di gunung yang akan sahabat alam daki dan selain jaket sahabat alam bawa pula perlengkapan lain seperti kantong tidur atau slapping bag atau tienda jika sahabat alam memang mau melakukan camping di serter atau puncak gunung pastikan pula keduanya dalam kondisi baik maksudnya adalah perlengkapan yang sahabat alam dalam kondisi baik di cek di saat prefer di rumah misalnya tenda tidak berlubang atau sobek sehingga bisa maksimal menjaga udara dingin masuk ke dalam tenda tip yang ketiga sahabat alam juga harus bawa baju ganti untuk dipakai saat tidur pakaian yang dikenakan saat mendaki atau di trek pendakian sebaiknya selalu dalam kondisi kering khususnya saat tidur jika sahabat alam harus berkema atau camping memang saat berjalan baju atau outfit basah tidak terlalu berpengaruh karena tubuh terus bergerak sehingga menghasilkan panas dari tubuh sahabat alam dan bisa cepat mengering namun saat tidur tubuh sahabat alam berhenti bergerak sehingga suruhnya akan turun secara perlahan saat itulah efek pakaian basah akan mulai terasa udara dingin di malam hari akan semakin membuat tubuh kedinginan oleh karena itu lebih baik jika mengganti pakaian basah dengan pakaian yang masih kering atau yang memang dipisahkan untuk tidur karena tindakan karena tindakan ini akan mengurangi rasa dingin di tubuh sahabat alam dan meminimisir resiko terkena hipotermia itu tip ketiga ini saya ulas sedikit pisahkan baju atau siapkan baju untuk saat trekking pendakian dengan saat tidur ada kemungkinan basah oleh keringat bahkan basah oleh hujan di saat trek pendakian jadi pada saat tidur sobat alam menggunakan pakaian yang masih kering ditambah lagi dibantu dengan perlengkapan lain seperti slapping bag dan tenda yang maksimal termasuk perlengkapan lain matras dan sebagainya berikutnya yang keempat adalah cukup makan dan bawa logistik yang bergigi hipotermia lebih berisiko di alami pendaki yang sedang lapar atau kurang konsumsi logistik yang bergigi hal itu bisa diatasi dengan cukup makan sehingga tubuh sobat alam bisa menghangatkan diri dari dalam selain itu bawa logistik yang bergigi selain agar tubuh sobat alam tetap selama pendakian makanan yang bergigi akan membuat tubuh senantiasa hangat apalagi dibantu banyak dengan makanan yang berkarbohidrat atau makanan lainnya agar sobat alam bisa berkahan saat suhu dingin seperti makanan coklat atau susu coklat dan jangan lupa bawa pula makanan dan minuman untuk mengangatkan tubuh seperti wedang jahe instan dan termasuk saya bilang tadi minuman dengan tas de coklat anak coklat bisa menimukan di tubuh sahabat alam menahan rasa dingin selain makan-makanan karbohidrat maka dari itu sahabat alam bisa perhatikan para pendaki yang bertubuh kemuk biasanya pendaki yang bertubuh kemuk itu banyak mengandung karbohidrat atau lemak dan dia akan tahan terhadap suhu dingin sebaliknya pendaki yang bertubuh gunung akan kurang tahan terhadap terik matahari yang menyengat dan buat sahabat alam yang bertubuh kurus karena kurangnya lemak di tubuh sahabat alam akan rentan dan cepat merasa dingin tetapi sebaliknya tubuh pendaki gunung yang kurus akan lebih nyaman lebih tahan terhadap terik matahari silahkan sahabat alam coba dan cek di teman-teman sahabat alam terakhir yang kelima mendakilah di musim kemarau kenapa? karena suhu udara memang lebih dingin ketika musim kemarau sekitar akhir Mei hingga awal Oktober walaupun ramalan wajah ini sekarang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi namun gunung di musim hujan akan lebih dingin dari suhu udara musim kemarau apalagi usai di kuyur hujan yang tentu lebih sering turun di musim penghujan selain udaranya menjadi dingin perlengkapan seperti tenda baju ganti kantong tidur atau sleeping bag lebih besar kemungkinannya untuk basah karena terkena hujan apalagi packing di Rensal sobat alam kurang maksimal dan diingatkan juga packing dengan yang enak agar barang-barang sobat alam tidak terkena air hujan di dalam karyo karena perlengkapan itu sangat diputukan untuk mengatasi dingin saat beristirahat seperti di sebelumnya tadi jangan lupa bawa baju ganti untuk saat tidur jika hujan lepas turun saat berkema atau camping bisa jadi tenda bocor sehingga air masih bisa masuk ke dalam tenda dan membasahi baju atau kantong tidur sobat alam atau stepping back sobat alam hal ini pasti menyebabkan sobat alam akan kedinginan dan meningkatkan risiko terjadinya hipotermia sobat alam sebelum sobat alam melakukan pendakian saat di rumah lakukanlah prefer persiapan kondisi gunung yang akan sobat alam daki informasi informasi lainnya termasuk kondisi krek pendakian termasuk sumber air dan lain sebagainya cari data referensi melalui media sosial atau kekontak base camp dan untuk logistik jangan pelit lebih baik sobat alam sedikit mahal tapi membawa makanan dan minuman yang memang mendukung bergiji dan penuh nutrisi oke sobat alam itulah tadi materi 5 tip agar sobat alam terhindar dari hipotermia saat sobat alam melakukan pendakian gunung hipotermia salah satu penyakit yang sering dialami oleh para pendaki gunung namun dengan kelima tip tadi jika sahabat alam terapkan termasuk mungkin yang tidak saya jelaskan tadi dari mulai packing repair di rumah data referensi dan sebagainya jangan lupa bawa baju ganti untuk saat tidur dan makanan yang bergigi bernutrisi termasuk minuman yang bisa mendukung sobat alam merasa hangat dari tubuh sobat alam sobat alam jika sobat alam tetap ingin mendaki gunung sangat musim hujan lebih baik jika mendaki gunung dakilah gunung yang tidak terlalu tinggi ketinggiannya atau mdplnya atau dengan jarak tempuh yang lebih singkat untuk meminimalisir atau sobat alam terhindar dari hipotermia oke sobat alam semoga metri ini bermanfaat dan mencari referensi sebelum sobat alam melakukan penakian sangat seperti ini sangat musim hujan buat sobat alam yang baru bergabung di channel saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara like share dan komennya tentu untuk perkembangan channel ini dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sobat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP Channel saya Rupiah Usman bersama GAP Channel salam kali selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton